yo halo guys balik lagi dengan aku Vince di game bioskop simulator Oke teman-teman ya untuk video ini kita bakalan mencoba untuk menyelesaikan main quest chapter 3 part 1 ya teman-temannya yang dimana katanya nanti kita bakalan bertemu sama Simeon dan juga preman-preman jalanan lainnya ya guys Oke kita langsung aja let's go ke dalam gamenya cuy let's go guys Nah oke ya temen-temen ya kita langsung saja let's go bertemu sama si Roti ya di depan bioskop kita ya temen-temen ya oke nah disini sudah ada bioskop kita ya kita bertemu sama si Roti guys si kakek roti ya temen-temen ya Nah disini kita sudah bertemu sama si kakek roti Halo nak bagaimana progress renovasinya jelaskan situasi Oh ternyata harga renovasi sekarang sudah turun jadi murah sekali ya guys waduh ini bohong banget guys si Roti ya Maaf ya Nah aku tidak tahu dulu waktu aku renovasi memang sudah lama sekali sih bohong banget guys ya guys tapi apakah kamu sudah mengecek hasilnya siapa tahu karena harganya juga sangat murah hasilnya malah jadi kurang rapi ih seusun guys ya guys atau bisa juga dia menipumu dengan menggunakan bahan yang jelek dan cepat rusak ham dia bukan penipu ya udah aku pergi dulu ya aku ada tugas yang harus kukerjakan Oke guys Hai si Roti ini kayaknya dia mau bekerja sama-sama Simeon mau ngehancurin bioskop kita guys karena kan bioskop kita rame gitu Ken cuy Halo Kak bagaimana keadaannya progress film Melif sudah 70% jadi kemarin Melif juga sudah melapor kejadian kakak ke kantor polisi Oke guys Oh ya Kak selama melif pikir sepertinya kalau di bioskop kita ada tempat makan akan lebih asik ya wih di apakah ada restoran guys ada cafe di cuy wih di tiang beton di sepanjang telurong sebelum nonton di cafe kita nongkrong buset Oke ide bagus keren juga ya Melif ya guys ya ini anak muda yang bagus guys hasil kerja kakak tukang yang kemarin terlihat sangat rapi sepertinya kita butuh dia lagi Oke menurut kakak bagaimana boleh Oke deh kalau gitu nanti kakak jangan lupa untuk ngomong ke dia lagi ya Oke guys Oke oke Melif si Alif beranggut keriting Melif balik dulu untuk pergi syuting buset dia pantun-pantun terus guys Oke guys kita bertemu sama sihabat ya btw ini habat bertemu oke jam kerja ya kita tidur dulu guys untuk bertemu sama sihabat ya temen-temen ya Oke guys kita langsung saja bertemu bertemu sama sihabat ya di siang hari oke di sini abad Halo bos ada apa Jelaskan situasi Oke asik aku bisa bertemu sama kakak hem maksudku aku dapat kerjaan lagi hahaha kayak sihabat ini curiga guys dia dia kerja itu karena ada ada adik kita bisa buset bisa aja ya sihabat ini guys nanti malam aku akan mampir ke bioskop untuk melihat areanya oke guys Oke kita langsung aja bertemu sama sihabat di malam hari ya temen-temen ya oke nah disini kita langsung aja skip aja cuy biar cepet ya Nah oke teman-teman ya disini sudah ada sihabat dan sini waduh ini pegawai ku pada balik guys hahaha oke malam bos oke aku permisi untuk mengecek area yang ingin direnovasi ya oke guys oke kita langsung saja ngikutin si habat ini ya oke guys ini habat kalau kurus mukanya agak-agak lucu ya temen-temen ya tapi dia nanti di timeline selanjutnya itu dia bakalan berotot guys keren banget sih itu nanti habat bakalan yang keren banget nanti guys oke kita waduh ini bioskop kita kotor banget guys karena kita pakai skip waktu ya hahaha nggak papa lah ya oke kita langsung saja ngobrol sama sihabat lagi ya temen-temen ya Nah disini hem karena bos ingin area seperti cafe mungkin bisa dibuat di sini berapa karena bos bos ingin membuat cafe dengan interiornya harganya bisa lebih mahal daripada studio ya sebenarnya harganya sekitar Rp20.000 tapi kemarin bos sudah membantuku hitung-hitung ini caraku membayar hutangmu oke guys oke dapat aduh kirain gratis ya temen-temen ya kita suruh Rp15.000 diskon Rp5.000 doang baik terima kasih bos aku mulai kerja malam ini oke habat wih habat keren loh guys ya dia disuruh langsung-langsung kerja gitu guys enggak besok-besoknya gitu coba keren guys ini habat tukang keren ya bisa tukang bangunan yang keren oke temen-temen ya di sini kita sudah ini guys sudah sudah itu ya menyelesaikan sihabat ini guys oke nah oke temen-temen ya kita langsung saja ngobrol sama si melif di pagi hari ya atau di siang hari ya temen-temen ya oke kita skip aja tidurnya biar cepat ya temen-temen ya oke guys oke ya temen-temen ya kita langsung saja bertemu sama si melif ya di dalam bioskop oke ini dia si melif guys kita ajak ngobrol pagi kak bagaimana proses kafenya jelaskan situasi oh gitu baguslah tidak ada masalah seperti kemarin hahaha ya sudah melif kembali ke tempat syuting dulu ya nanti malam melif akan mampir ke bioskop melihat barong naik yang lala melif gak sabar buat nongkrong ala-ala buset ini kafenya itu namanya nongkrong ala-ala ya ada-ada aja sih melif guys oke kita tidur dulu ya untuk bertemu sama si melif di malam hari nanti cuy oke kita tidur terlebih dahulu guys oke nah oke temen-temen ya disini sudah ada melif sama si abad kita langsung saja bicara eh malam bos ada ada adik bos oke aman dan terkendali bos oke tapi untuk hari ini aku istirahat dulu ya besok lanjut lagi oke oke gak apa-apa habat oke melif juga pulang duluan ya kak oke 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 guys pergi ke depan rumah wah wah kacau ini guys ada ada hal yang ada hal yang janggal ya temen-temen ya apa seperti kemarin nih guys nih eh roman romannya ya guys ya ini si habat itu di itu guys dicegat lagi guys tuh kan guys ditungguin lagi guys ditungguin preman lagi ya preman jalanan guys tuh kita foto dulu ya tuh buset yang satu pirang yang satu rambutnya coklat buset nih si habat dimana sih lama banget guys tuh widih serem banget guys ya ih matanya biru cuy matanya biru guys dan disini ada logo geng guys nah disini aku nanti bakalan coba ya untuk untuk berteori guys mengenai geng di bioskop simulator ini karena kan di bioskop simulator ini gengnya banyak banget guys gak kayak di game-game sebelumnya ya cuy oke aduh ini kita bakalan fight lagi ya roman romannya guys oke lah gak apa-apa lah oke guys woy berani juga lu nampakin diri di kota ini lagi oke oke denger-denger lu juga berani bantuin si bioskop lagi ya berani juga loh ya sini gua hajar lu jangan ganggu dia oke guys bacot sini lu gua hajar sekalian oke guys kita fight oke ini ih yang kita musuh dua orang cuy buset terkesa kita mekanik dulu ya temen-temen yang satu ngelempar dong bayangin aja dan minum bayangin aja cuy susah banget coy satu guys mau desain kan guys dia desain ini tempatnya kecil-kecil guys ini kirain bisa itu guys bisa apa namanya bisa ke dalam rumah guys kalau bisa ke dalam ke dalam rumah kan kita nggak bisa di hit ya kita pukul-pukul guys kita pukul-pukul pukul-pukul guys oke yang satu ngelempar yang satu mukul guys keren ya kita harus harus itu guys harus cekatan ya temen-temen ya itu oke Wih nyeruduk cuy ih nyeruduk guys ih mekanik baru guys bisa nyeruduk gitu guys keren ya keren ya cuy tambah keren ya guys untuk fight fight nya guys ini keren lagi nanti kalau bisa itu guys bisa kayak kombo gitu guys kalau bisa kombo keren sih kayak di game world of mystery kita pukul guys oke nah udah puyong tuh yang si pirang guys ini pirang darahnya tinggal 100 oke tinggal 92 80 68 oke kita pukul-pukul guys ya biar cepet guys 56 oke waduh dia kebal nah kalau kebal kalau kebal ya guys kalian tinggal muter-muter pukul aja cuy kalian enggak usah itu ya enggak usah pukulin guys karena kalau kalian pukulin itu percuma ya temen-temennya itu enggak ada damage guys oke nah dia tunggu pusing ya tunggu pusing Nah tuh kayak ini kita pukul kita pukul yang satunya pukul yang pirang 44 oke 32 oke 28 terus kita pukul pukul nice oke sudah selesai guys nah itu oke kita tinggal pukulin yang ini ya guys tinggal yang ini siapa ini namanya nggak tahu ya eh nggak bisa dipukul cuy eh buset ntar guys ngebak guys ngebak guys ngebak guys nggak bisa dipukul guys baseballnya aduh kenapa dah tadi kirain bisa dipukul loh malah nggak bisa guys oke 80 oke guys kita aduh aduh kekuatan guys oke nggak papa nggak masalah karena kalau kena hit itu duit kita nggak hilang tapi darah kita yang hilang oke guys satu lagi nice sudah terus-terus gimana cuy ini sudah habis cuy darahnya cuy terus gimana guys wah ngebak ini guys ngebak ini guys ngebak ini cuy lah ini orang bisa ngelihar loh bisa puter-puter guys badannya bisa puter-puter wah ngebak ini guys wah fix ngebak ini guys fix-fix oke guys ini pak ya guys waduh gimana dong bisa pakai ini ya oke kita coba reload ya temen-temen ya kita coba reload tuh nggak bisa guys nggak bisa di hit ya biasanya kan kalau sudah selesai ada cutscene nya cuy nah oke temen-temen ya dan disini akhirnya cuy ternyata tadi itu pak ya temen-temen ya oke maaf kita mohon ma kita mohon ampun kak oke kamu kenapa ganggu dia oke guys tadi tuh pak ya guys ternyata jadi kalian tuh jangan jangan kalahin yang pirang dulu ya kalian kalahin yang rambut biasa dulu guys kalau pirang dulu itu bak ya aku sudah dua kali ya kena bug ini guys dan tadi dua kali ngalahin dia guys ya udahlah ya nggak papa guys namanya juga game pasti ada bug aku hanya disuruh kak kita juga nggak mau macem-macem kok kak disuruh siapa maaf kak kita disuruh sama pak meon kak pak meon ya kak sebenarnya dah kita nggak tahu kita disuruh begitu mohon maaf ya kak kakak lepasin kita kita janji nggak bakalan macem-macem lagi oke guys ternyata meon cuy aduh makasih lagi bos kamu nggak papa iya nggak papa bos tapi aku bingung kenapa ya aku dijadiin inceran begini aku jadi takut wah ini guys kita bahaya guys bahaya guys tauk tauk bos ada apa ini jelaskan situasi hmm ada serangan lagi ya oke ya udah bos nggak usah khawatir aku akan ngomong sama pereman-pereman itu nanti uh mantan pereman coy tauk coy coba bos tanyain ke dia deh maksud dia apa gangguin anak ini Oh ya aku tahu kamu tukang renovasi yang di bioskop kan siapa namamu habet Oke habet salam kenal besok-besok kalau ada apa-apa langsung panggil aku aja nah tuh sama si tauk tuh ngeselin si abet guys kalau pulang itu dia langsung itu guys ditungguin pereman loh oke guys ini misinya sudah selesai kah Oke sudah selesai ya cuy ternyata cuy untuk chapter 4 part 1 segini dulu guys jadi untuk video berikutnya kita coba untuk misteri-misteri ya cuy karena kita masih belum tahu ya cuy untuk easter eggnya guys siapa tahu kan di versi 2.0.3 ini ada easter egg baru guys Oke temen-temen ya untuk videonya segini saja ya cuy dan jangan lupa untuk subscribe like dan juga komen cuy oke bila ada saran dan kritik klik kalian bisa komen guys Oke saya finn spabit undur diri bye hai 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 hai